Menceritakan bagi waktu, dengan banyaknya organisasi yang abang pegang dengan niatan maju di konten politik Gak terganggu kah buat keluarga, gimana seperti mengatur waktu ini bang? Ya Allah takdirkan, jadi yang akan saya dorong, walaupun saya ini bukan eksekutif ya, kita bukan penentu, bukan eksekutif Tapi kita akan dorong, kita akan dorong kepada eksekutif supaya ternyata SDM nih PRnya Bagaimana caranya meningkatkan SDM, nah itulah Jadi yang akan saya dorong adalah peningkatan SDM nya bang, peningkatan SDM nya Melalui kita punya BLK kok, balai latihan kerja, di snacker kan, walaupun memang yang saya tahu BLK itu ranahnya provinsi, atau pemerintah provinsi kan, tapi ketika sudah ada, kenapa, apa salahnya tinggal kita maksimalkan Ya, jadi disana tidak hanya, mohon maaf, hanya yang sifatnya, yang sifatnya hanya sekedar formalitas semata gitu Tapi emang gimana kita bentuk BLK di Celgon itu, supaya standar dengan kebukaan industri Oke, apa kabar bang? Alhamdulillah, saya tahu dia Terima kasih bang, kami dari Lugas TV disambut baik nih Mungkin abang banyak agenda ya bang ya, cuma kami ada program di Lugas TV itu sidak seputar informasi dunia politik Mungkin ya bang, yang pertama mungkin silahkan bang menyapa sahabat Lugas TV, karena udah agak lama nih kan Ya, ya, selamat pagi sahabat Lugas TV, saya Robin Sar, insya Allah tadi bang Badia udah prolog juga di depan Akan maju ke dunia politik, jadi insya Allah saya akan maju menjadi caleg DPRD OT Celgon, Nabil 4 Merak Grogol dari Partai Golkar Wah, iya Nomor rootnya 2 Nomor root 2 Oke Bang, izin bang Siap Seperti yang saya bilang tadi, di kalangan saat ini di kontestasi politik banyak kalangan dari pengusaha, dari toko masyarakat, toko agama Dari kalangan biasa juga pengamen ataupun itu PNS, pensiunan PNS gitu, mau mencoba maju di keberuntungan lah bahasa ini Keberuntungan di, untuk meraih 40 kursi yang ada di DPT Kota Celgon Abang dari kalangan muda nih, seorang pengusaha, apa sih yang berlatar belakangi bang Robin untuk maju di kontestasi politik 2024 Iya, jadi memang niat awal dasarnya ingin bermanfaat bang Ingin bermanfaat? Di masyarakat, karena memang Rasulullah berasabda Khairunas anfahumlinas, sebaik-baik orang yang manfaat untuk orang lain Jadi saya anggap di politik itu adalah sebagai sarana, sebagai cara kita dalam rangka memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat Semoga dengan ketika nanti duduk di Dewa nanti juga bisa mendorong kebutuhan di masyarakat Mendengarkan kebutuhan masyarakat dan semoga kita bisa dorong dan bisa kita realisasikan Nah itu bang, jadi intinya ingin bermanfaat di masyarakat Ingin bermanfaat kepada masyarakat khususnya Kota Celgon Betul Terkait dengan asperasi persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Betul Dan dunia sejauh ini bang, untuk ke depan kalau tidak salah kalau tidak ada harang merintang Tinggal sisa waktu 6 bulan, kurang lebih lah seperti itu Saya kira sudah seperti apa persiapan dari tim pemenangan lah bahasa sahabat Robinson yang saya tahu ini di media sosial Sudah seperti apa bang persiapannya bang? Ya kita memang sudah membentuk tim atau mempersiapkan turun ke masyarakat itu dari awal tahun Dari bulan Januari sampai detik ini masih berlangsung Dan kita juga sudah, apa namanya sudah membentuk tim juga bang Dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat RT RW sudah ada Sahabat Robinson sudah ada Sahabat Robinson sudah ada Untuk ikhtiar kita, kita maksimalkan semuanya Yang paling penting dan yang paling pasti adalah kita akan berbanyak juga nih Kita sudah banyaknya semuanya ke masyarakat dan kita akan lebih banyak turun lagi ke masyarakat Dalam rangka tadi Mendengar aspirasinya Ya harapannya seketika nanti jadi bisa kita dorong tadi kebutuhan masyarakatnya Oke luar biasa Bang Ijun bang Saya mendengarannya Karena bukan hanya fokus di Dapil 4 Abang Dapil 4 ya kalau gak salah ya Kecamatan Pulau Merak dan Gelogol Kerap kali bang Robinson ini melakukan kegiatan sosial Santunan apapun itu bentuknya Yang bersentuhan dengan masyarakat Bukan hanya di Dapil 4 yang kita pantau nih Boleh gak bang Sebenarnya niat baik abang ini Tidak pure Artinya bukan khusus di Dapil doang dong Artinya kita dapat pantauan ada sumbangan di beberapa di luar daripada Dapil Khususnya di kota Celegon Bahkan di luar kota Celegon Apa sih sebenarnya keinginan abang, niat abang untuk hal kegiatan sosial ini bang? Ya jadi kalau perihal sosial Atau hubungan kita terhadap manusia sama manusia Kan emang tidak harus perlu dikotakan gitu kan Oke Apalagi mentang-mentang saya akan mau maju disini Di Dapil 4 Perak Grogol Terus kita akan prioritas kesana gak? Oke Ya Alhamdulillah Allah nitipin rejeki gitu kan Ketika memang rejeki itu bisa manfaat untuk teman-teman atau saudara kita yang butuhkan Ya gak hames di Dapil 4 gitu kan Ya mungkin di satu Celegon atau seprovinsi Banten Kalau memang kita bisa support kita bantu Jadi saya anggap apalagi untuk berbuat baik bang Karena yang di ajaran agama kita kan mengajarkan juga bahwa kebaikan itu Itu kembali untuk diri kita sendiri Jadi kebaikan itu kembali untuk diri kita sendiri Jadi apa yang kita keluarkan itu pasti akan kembali-kembali kita juga Jadi kalau bab itu sih saya anggap Kalau bab sosial itu saya gak mau kotak-kotakan Harga mati? Harga mati Oke Harga mati itu sosial betul Bang selain di dunia politik yang mau maju dari partai Golkar tentunya di Dapil 4 ya Ketamatan Pulau Merak Grogol Di organisasi juga saya mengetahui bahwa abang ini salah satu ketua PSSI Kota Celegon Di samping organisasi lain bisa gak abang menceritakan bagi waktu dengan banyaknya organisasi yang abang pegang dengan niatan maju di konten politik Gak terganggukah buat keluarga Gimana seperti mengatur waktu ini bang? Memang itu persoalan utama juga sih Karena memang satu badan cuma satu kan Sedangkan agendanya cukup banyak juga Gak hanya untuk kegiatan usaha Kegiatan organisasi juga betul Banyak kegiatannya Tinggal kita Sekiranya memang bisa untuk dimandatkan atau diperwakilkan Kalau memang kita ada bentuan waktu Kita mandatkan gitu Cuma kita prioritas Adalah memang yang bentuknya sifatnya memang harus primer ya Yang harus kita turun gitu Yang bentuknya sekunder sih mungkin dengan Tim kita yang di bawah yang bisa mewakili gitu Cuma memang saya bilang juga ke keluarga Ya harap maklum dan pengertiannya Tapi Alhamdulillah Orang rumah juga keluarga masih support Dan juga paham juga dengan kesibukan saat ini Ya tadi orang Kita kasih Ini juga kan pamparan kepada anak istri Bahwa niat maju juga untuk Mengabdi di masyarakat Untuk manfaat di masyarakat Alhamdulillah mereka juga ngerti gitu Nah itu sih bang Oke bang Saya sedikit nih terkait Organisasi abang sebagai ketua PSSI Kota Celegon Ketika abang nanti diamanatkan rakyat duduk di DPRD Dari sisi olahraga sepak bola Saya lihat antusias masyarakat Ususnya yang kaum milenial sekarang Kemarin kami juga ngeliput ada sekolah-sekolah bola ya Sekolah-sekolah bola yang mengadakan kegiatan-kegiatan Cukup berhasilkah Persekasi yang diraih Kota Celegon Usus sepak bola sejauh Sejauh ini abang melihat Ketika nanti duduk apakah ini akan didorong Supaya menjadi sepak bola Ususnya Kota Celegon bisa Ya menasional lah seperti itu Adakah target kesana gitu Ya saat ini memang Semua butuh proses sih bang ya Semua butuh proses Saat ini yang kita lakukan memang Membenahi dari dasar Karena kita juga fokus terhadap pembinaan Menciptakan atau mencetak pemain itu kan Enggak sehari dua hari Butuh satu dua tiga tahun empat tahun Tapi kita fokus Kita fokus saat ini Untuk di PSSI yang di kursi kami Kami membina Kami membentuk Kami menciptakan Yang akan insya Allah Kedepannya semoga semua ada rejekinya Kita bina kita cetak Anak-anak itu Supaya ketika dia kelak Nanti sudah dewasa Ketika sudah beranjak Untuk usia-usia profesional Mereka sudah siap Semua butuh proses Semua butuh proses Tapi yang saat ini kami jalankan Pembinaan Dari usia dini Dari usia delapan Sampai 15 tahun 17 tahun terus Kita lanjut saat ini bang Dan alhamdulillah saat ini juga Alhamdulillah juga sudah banyak Pemain-pemain Pemain dari kota Cilegon Untuk mungkin minimal Untuk provinsi Atau untuk nasional Untuk di provinsi sendiri Alhamdulillah sudah beberapa Ada pemain dari kota Cilegon Yang bisa memperkuat Tim Prapon Banten Ada juga Dan juga ada juga Yang alhamdulillah Ada dua orang Putar terbaik Cilegon Juga Lolos seleksi Tahapan terakhir Di Garuda Selek bang Jadi dari total Satu Indonesia bang Garuda Selek yang akan dikirim ke Inggris Se-Indonesia dikirim Ke Jakarta itu Sisa 120 orang 120 orang itu Diseleksi lagi Terakhir sisa 30 orang Alhamdulillah Dua orang itu Masih ada 30 orang tersebut Nah itu Bentuk pencapaian Tapi itu saya anggap Bukan Apa Bukan Tanggung jawab saya Perihal hasil Perihal istilahnya Apa Pencapaian Itu pasti akan mengikutilah Yang penting kita fokus Terhadap Usaha kita Tanggung jawab kita Yang diamanahi oleh para teman-teman Gitu kan Kita maksimalkan semuanya Alhamdulillah sudah bermunculan Harapannya Dua tiga tahun lagi Minimal di Cilegon gak sulit Mencari pemain sepak bola Oh luar biasa Aku masih sepak bola nih bang Tentunya kan dibutuhkan kerjasama yang solid nih Antara Strokeholder yang ada Boleh nih sahabat Lugas TV tau Seperti apa sih Keterbukaan daripada pemerintah kota Cilegon saat ini Untuk olahraga sepak bola bang Yang abang rasakan nih sampai sejauh ini Ya Alhamdulillah pemerintah melalui kone kota Cilegon masih men-support Masih sangat men-support bang Cuman memang kita Masih ada sedikit Bukan kendala Ada sedikit harapan lah Kalau mungkin abang tau dulu ada Cilegon United Nah Dulu Cilegon United nya ada Tapi Yang sepengetahuan saya Pembinaan di bawahnya yang gak ada Dulu Sekarang Zaman saya ini Pembinaan yang ada Tapi Klub profesionalnya yang belum ada Nah itu PR Itu gak mau dibentuk Ya itu PR kita Jadi anak-anak itu Ketika mereka sudah berlatih di level di usia dini Sampai usia menginjak remaja Mereka gak ada Sambungannya gitu Sarana untuk dia melangkah untuk Denjang lebih lanjutnya belum ada Karena gak ada tim profesional di Liga di Cilegon Dulu ada CU Sekarang udah gak ada Nah harapannya memang Semoga Di pemerintahan saat ini Para Penentu kebijakan Lebih Melek lagi Lebih aware lagi Terhadap Tim-tim sepak bola di Cilegon Supaya bisa didorong lah Minimal salah satunya lah bang Iya Untuk bisa berbicara banyak di kaca nasional Dan juga itu jadi Cut role ya Jadi ketika anak-anak sudah siap Dan itu lah Langkah mereka berikutnya gitu Sebagai untuk batu pijakan Jadi itu sih yang Harapan kami dari PSSI Semoga pemerintah bisa men-support Toh dulu bisa kan Cilegonnya Kenapa sekarang gak bisa kan gitu Saya rasa Gak ada yang gak mungkin lah Kalau memang dari pemerintahnya mau Mau Sinergitas lah ya Dan siap Sinergitas ya Oke Mungkin terakhir terkait Saya pernah melihat lalu lalang nih Salah satu unit mobil ambulan Ya Foto abang ada disana Sahabat Robinson Boleh nih sahabat Lugas TV Untuk mengetahui Itu diperlukan Kepada siapa Dan non-stop 28 jam Bisa dihubungi melalui apa Boleh nih bang Sampaikan ke sahabat Lugas TV Boleh siap Ya itu Apa namanya Ambulan gratis salah satu program kami Ambulan gratis ya Salah satu programnya abang ya Ambulan gratis Sementara mobil jenazah Itu salah satu program kami Nah itu mungkin nanti nomornya Bisa nanti dibawah sini ya Di bawah sini ya Nanti nomornya kita bisa sisipkan Itu 24 jam bang Oke siap Untuk wilayah Celugunan sekitarnya Gratis tanpa penghutan BF Wow luar biasa Gratis Luar biasa bang Oke Terima kasih bang Robinsar Dengan waktu yang singkat Mudah-mudahan istighfar abang Untuk Maju di kontestasi politik 2004 ini Salah satu perwakilan dari kaum millennial yang saya lihat ya Yang saya lihat Bapak dia saya izin nambahin nih Oke boleh bang Sedikit ya Tambahan aja Memang ketika saya turun ke masyarakat Ketika saya solitasi ke masyarakat Itu banyak persoalan bang Oke Persoalan yang saya tangkep Karena memang Itulah hadir turun ke masyarakat Untuk dalam rangka Satu solitasi perkenalan Kedua juga Mendengar aspirasi Tentunya kalau dia duduk Nanti reses akan terus bergerak ke bawah Pasti akan terus bergerak ke bawah Jadi memang ternyata yang saya tangkep Itu adalah perihalan tenaga kerja ya Tenaga kerja Tenaga kerja Itu adalah persoalan utamalah Ketika saya turun ke masyarakat Tenaga kerja itu menjadi isu utama Isu utama Dimana-mana pasti Ngomongnya pengangguran tenaga kerja Jadi ketika Mohon maaf Ketika ada caleg Mengatakan Perihal pengangguran tadi Menyajikan misalkan Kalau saya jadi Semuanya kerja Mohon maaf Saya anggap bohong lah Oke Ya ini menarik nih Ya saya anggap bohong Saya Saya gak mau Saya gak mau karena niatnya disini maju Niatnya maju di kanal Lahi ta'ala ya Niatnya manfaat Tapi saya harus berbohong Demi menang Saya gak mau Kalau memang itu pahit Katakan pahit gitu kan Kalau memang sulit Tapi persoalan pengangguran Menurut sosok Abang Robinson Bisa diatasi Bisa kita upayakan Bisa diupayakan Luar biasa Iya Tapi gak bisa disampaikan ke Saat ini ya Itu trik ya Itu caranya tersebut Gak lapa kita sampaikan aja Oke Supaya jadi pengetahuan umum juga Oke Jadi kalau saya punya gagasan Untuk montasi pengangguran itu bang Kita memang kita kota industri kan Dari Suralaya sampai Cigading Cewandan itu kan Segaris pantai industri semua Industrinya pun bukan industri ecek-ecek kan Industrinya industri internasional Ada Jepang, Korea Di sana kan India Banyaklah Yang meresap tenaga kerja Yang harusnya bisa menjadi jalur Bisa menjadi Ya untuk mengurangi pengangguran kan Tapi ternyata realisasinya kan memang masih sedikit Masyarakat Celegon yang memang belum Mampu masuk ke sana Entah berbagai macam alesan Dan ternyata yang saya tangkap Saya pernah komunikasi juga dengan salah satu industri Memang ternyata bahasa dia itu SDM nya bang SDM? Dan Celegon saat ini belum Ya bukan gak semua ya Saat ini secara keseluruhan Belum memenuhi standar kriteria perusahaan tersebut Nah ternyata Itu kelemahan kita Nah itu pun yang harus Ketika nanti Ya Allah takdirkan jadi Yang akan saya dorong Walaupun saya masih bukan eksekutif ya Kita bukan penentu Bukan eksekutif Tapi kita akan dorong Ya Kita akan dorong pada eksekutif Supaya ternyata SDM nih PR nya Bagaimana caranya meningkatkan SDM Nah itulah Jadi yang akan saya dorong adalah Peningkatan SDM nya bang Peningkatan SDM nya Melalui Kita punya BLK kok Balai latihan kerja Di snacker kan Walaupun memang yang saya tahu BLK itu ranahnya provinsi Atau pemerintah provinsi kan Tapi ketika sudah ada Kenapa Apa salahnya Tinggal kita maksimalkan Ya Jadi disana Tidak hanya Mohon maaf Hanya yang sifatnya Yang sifatnya Hanya sekedar formalitas semata gitu Tapi emang gimana Kita bentuk BLK di Celegon itu Supaya standar Dengan kebutuhan industri Jadi Gak ada lagi alasan dari industri Bahwa B Apa namanya Masyarakat Celegon nya gak sesuai standar Iya Ketika sudah masuk BLK Kita standarkan Iya Kita sesuaikan dengan kebutuhan industri Iya Artinya saat ini BLK memang sudah ada Ya Baik dari di snacker Dari pemerintah kota Celegon sudah ada Ya sudah ada Pertanyaan mungkin masyarakat Apakah maksimal kah itu Kira-kira gitu ya bang ya Betul Oke Ini akan kita maksimalkan Ya artinya ketika nanti abang duduk Ternyata akan mendorong Iya Esekutif supaya memaksimalkan BLK-BLK yang ada ini Untuk bisa bersaing Sesuai dengan standar Apa Skill yang dibutuhkan industri Industri betul Itu salah satunya bang ya Salah satu item yang Saya punya gagasan itu bisa kita Situ ada peluang gitu kan Situ ada salah satu Minimal kalaupun gak semua Sekian yang persen lah Melalui BLK Yang akan BLK itu Kita akan dorong Supaya BLK itu menjadi BLK yang satu apa Standarnya gak mungkin Standar Jangan standar lokal ya Jangan standar nasional juga Standarnya Oke bang saya potong nih bang Abang luar biasa nih Ada juga kami mendapat informasi Ada istilah titipan orang dalam Atau segala macam Abang bagaimana untuk mengatasi ini bang Karena ini problem juga bagi industri Setahu saya nih Boleh gak abang berbagi cerita nih Soal-soal isu-isu selama ini Ya itu gak Gak boleh lah kita biarkan hal seperti itu kan Oke Kita harus tindak Kita juga akan Intinya Menciptakan SDM yang sesuai dengan standar industri Iya Jadi ketika Manusianya sudah punya punya skill Punya kemampuan Mungkin gak hanya Untuk kota Celegon Karena selalu saya banyak juga kok Warga Celegon Iya Itu di luar negeri kerja sebagai ahli Iya kan Benar Jadi ketika BLK nya menyesuaikan Jadi mohon maaf Jangan di Celegon BLK nya Masih ada tetap boga gitu Iya Kita kan kota industri Kita kota baja Kota kimia Kan Disitu pabrik kimia Pabrik plastik Yang itu oke lah Cuman Skalanya mungkin diperkecil Cuman kita fokus terhadap yang itu Jadi lagi gak ada lagi alesan Industri tidak menerima Produk-produk yang hasil kita keluarkan dari BLK gitu Oke Jadi kita harus dorong juga Supaya eksekutif ber-MOU Kalau bisa dengan industri nya Siapapun nanti yang masuk ke BLK itu harus diterima Karena memang sudah sesuai dengan kebutuhan industri-industri di kota Celegon Wah luar biasa Itu bang Itu punya gagasan Terima kasih bang luar biasa Walaupun singkat padat Penjelasannya Terima kasih sosok muda sahabat Lugas TV Mudah-mudahan nanti di 2004 Bukan kampanye ya Artinya Dari Dapil 4 Partai Golkar nomor urut 2 bang ya Mungkin untuk saat ini gak pakai gambar bang ya Nama Nama doang ya Ingat Robinser nomor urut 2 Oke terima kasih bang Masih nama ya Demikian sahabat Lugas TV Acara SIDAK Seputan informasi dunia politik Untuk Bacalek Calon legislatif di Partai Golkar Di Dapil 4 Yaitu di kawasan perkantoran beliau di Jagad Maratama Di sebelahnya juga kantor PSSI Eh PSSI Luar biasa Terima kasih Sukit selalu sampai jumpa